Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalilahi wainailahi rajiun. Sebuah kejadian memilukan yang terjadi di Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Seorang yang bernama Amiluddin dalam kondisi lemas yang dibantu oleh istrinya untuk mengikuti proses perekaman untuk mendapatkan EKTP sebagai syarat untuk mengurus BPJS. Namun di tengah proses, Amiluddin tiba-tiba tersungkur dan dinyatakan meninggal dunia. Diberitakan bahwa Amiluddin sudah 3 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Andi Sultan Daeng Raja Bulukumba. Hasil diagnosa menunjukkan bahwa Amiluddin mengalami penyumbatan pada bagian usus. Setelah yang bersangkutan diobservasi, Amiluddin dianjurkan secepatnya untuk dioperasi. Proses operasi terkendala dengan tidak adanya BPJS. Menurut pihak Rumah Sakit, telah menawarkan kepada pihak keluarga pasien untuk menggunakan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat. Tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022, pasien keluar dari rumah sakit atas permintaan pihak keluarga. Selanjutnya pihak keluarga mengantar Amiluddin ke kantor di Stukcapil Bulukumba untuk melakukan perekaman EKTP karena menjadi persyaratan untuk pengurusan BPJS. Kebetulan saat turun dari mobil, Tadi Stukcapil melihat Amiluddin yang mengenakan sarung terlihat sempoyongan. Sehingga berinisiatif mengambil kursi roda untuk membawa Amiluddin ke mobil perekaman. Amiluddin langsung mendapatkan layanan perekaman karena sudah ada pihak keluarga sebelumnya yang datang mempersiapkan pengurusan berkas. Beberapa saat setelah perekaman, Amiluddin terjatuh. Ia pun dibopong ke bangku panjang. Ternyata ia telah menghembuskan nafas terakhirnya. Tadi Stukcapil saat itu pun memberi bantuan dan menuntun Amiluddin saat hendak menghembuskan nafas terakhirnya di halaman kantor di Stukcapil Bulukumba. Demikian info terkini dari Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Wabilahi Taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.